Hai Oke guys welcome back to my channel Rehana es jadi kali ini kontennya itu tentang unboxing dan pemasangan ya aku baru beli alat jadi ceritanya itu gua itu kan kuliah terus tempat kuliahanku itu jauh kan terus tempatnya juga macet dan butuh pengiriman banget gitu jadi ya pengiriman untuk motorku yang sekarang tuh yang masih standar bukan agak keras tuh jadi gua tuh aduh gimana ya capek banget gitu ya jadi untuk solusinya itu gua beli barang yaitu yang ini barangnya guys ya Oke kita lihat satu-satu ya jadi yang pertama itu untuk gua upgrade pengiriman gua karena gua tuh ngerem-ngerem terus gitu karena macet gitu kan kadang juga gua hampir keselakaan nabrak pantat mobil gitu kan jadi untuk sekarang kita beli Hai selang rem ini selang rem mereknya ktc bukan disponsori tapi ktc lumayan mahal sih ya ktc ages ya Hai nisional remnya warna abu-abu terus eh untuk master remnya itu kita pakai Hai mesut aku pakai rpd kebalik ngasih ya rpd gitu jadikan kita coba bukanya tentang rpd-nya ini untuk rpd kita cuman dapat remnya jadi ini yang untuk disebelah kiri ya 16 mm ini ukurannya 16 mm untuk sebelah kiri yang sebelah kanannya itu 17 mm jadi beda ya jadi aku belinya 16 mm sama 17 mm untuk kiri-kirinya 16 meter untuk kanannya 17 meter jadi jadi untuk eh masternya itu kayak gini ya Om kewet disual ya kayak gini Hai bahwa tepi di selamat kita dapat tabungnya sama bracket ya bracket susah banget dikeluarkan ya udahlah berusaha sama buat lampunya sih ini atau apalah itu ya gitu ini untuk rpd ini dia eh terbuat dari aluminium terus aluminium ini dia keras meningkatkan ketahanan korosi juga dan kekerasan permukaan terus meningkatkan dnt dan kekuatan benang tabung minyak 10 mm in universal cocok untuk sebagian besar pada sepeda motor dengan diameter stang 22 meter jadi itu untuk speknya nih eh eh segitu aja ya jadi kita coba pasangannya nanti aku videoin untuk pemasangannya ya jadi kita langsung potong aja 12 buah dulu minyak remnya disini kita buang dulu minyak remnya ya Nah abis itu kita melihat keretek-keretek an bodi yang gua udah dedekkan banget gitu bodinya dilepas takut ada yang putus gitu ya kan tapi udah profesional lah abangnya nih mantap kali nah dilepas semua baut dilepas lampunya lamp depannya disini kita disuruh megangin lampunya biar enggak jatuh kan kalau jatuh berhabet gitu kan bisa leceh tapi disini aman waduh kameranya ngalahin eh tangan gue ngelangin enggak papa gitu sama juga lagi dipasangin eh selang remnya selang rem dipasangin disini Oke ini pasang selang rem bagian depan sama belakang 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 ini pasangnya agak cukup ribet ya apalagi lepasnya tuh wah lepasnya lagi agak ribet gitu lagi masang ini untuk standar master remnya sudah dilepas nah ini master rem baru udah dipasang bagian kanan ya Nah semuanya udah dipasang bagian kanan sama tabungnya sama minyak rem jadi udah udah selesai jadi kita lanjut ke sinematiknya hai 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 Oke guys jadi gimana menurut kalian konten ini bagus tuh gimana ya comment aja dibawah jadi aku udah ganti master rem dan gua udah coba tadi lumayan empuk kalau masih emang empuk sih maksudnya bisa rasa rasainlah kalau ngeremnya segimana gitu kalau yang standar itu keras banget itu sakit tanganku kan biasa aku selalu kuliah kan macet dan banyak kendaraan gitu selalu butuh pengreman dan ya itu sih aku pengreman itu sih yang gue perluin sih jadi untuk mengganti pengreman master rem tuh bukan buat gaya-gayaan tapi untuk fungsinya ya soalnya harganya mahal di luar nalar cuy spill nggak harganya bisa kelihatan ya aduh kertas not macam apa ini ah pokoknya harganya ada di sini totalnya total total semuanya kita perlu fungsinya bukan buat gayaannya jadi thank you yang udah nonton yang udah nonton dari tadi dari awal dari unboxing sama pemasangannya eh nggak unboxing juga sih cuma dilihatin sih jadi thank you banget teman-teman yang udah nonton jadi aku Rehan izin undur diri dulu see you next time konten selanjutnya malah jadi konten unboxing aku nanti ya pokoknya lihat aja gua random kontennya random ya guys ya jadi stay tune aja di channel Rehan Ais ya oke thank you guys yang udah nonton see you next time goodbye dadah bye bye